Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang siswa-siswi sekalian Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Interpretasi citra pengindahan jauh Interpretasi citra pengindahan jauh sendiri dibagi ke dalam dua Yang ini interpretasi citra secara visual Dan interpretasi citra secara digital Yang pertama kita akan membahas mengenai Interpretasi citra secara visual Yang pertama ada rona atau warna Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra Sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata Dengan menggunakan spektrum sempit dan lebih sempit dari spektrum tampak Karakteristik objek yang mempengaruhi rona Antara lain permukaan yang kasar Warna objek yang gelap dan objek yang basah atau lembab Sedurung menimbulkan rona gelap Rona pada setiap objek berbeda Hal ini dipengori oleh faktor proses perekaman cuaca dan letak objek Misalnya sungai yang terlihat gelap Pada vegetasi memiliki rona abu-abu terang Sebab vegetasi yang terdapat pada foto udara tersebut merupakan sifat vegetasi yang terdapat kandungan air Hal itu menghasilkan rona abu-abu terang Oke selanjutnya ada bentuk Bentuk adalah konfigurasi atau kerangka gambar dari suatu objek yang mudah dikenali Seperti bentuk memanjang, lingkaran, dan segi empat Misalnya pada gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf I, L, dan U Atau berbentuk empat persegi panjang Bisa kalian lihat di gambar Oke selanjutnya ada ukuran Ukuran atau size Ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, lereng, dan volume Ukuran selalu berkaitan dengan skalanya Ukuran objek pada citra dikalikan dengan skala yang menghasilkan jarak yang sebenarnya Misalnya Ukuran rumah Mukim pada umumnya lebih kecil jika dibandingkan dengan kantor atau pabrik Bisa kalian lihat di gambar Ukuran rumah permukiman dengan ukuran pabrik Atau kantor Selanjutnya Yang ini ada tekstur Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra Yang dinyatakan dengan kasar Sedang dan halus Misalnya berikut ini Hutan Bertekstur kasar Belukar bertekstur sedang dan semak Memiliki tekstur halus Bisa kalian lihat pada gambar Misalnya juga Tanaman padi bertekstur halus Tanaman tebu bertekstur sedang Dan tanaman pekarangan bertekstur kasar Yang selanjutnya Yang selanjutnya permukaan air Yang tenang biasanya memiliki tekstur halus Tekstur sering disiripu juga sebagai tingkat kekasaran atau kehalusan suatu objek Selanjutnya ada pola Pola adalah susunan keruangan yang dapat menandai bahwa suatu objek merupakan bentukan oleh manusia atau bentukan secara alamiah Misalnya pola aliran sungai dapat dijadikan acuan untuk menentukan struktur geologi dan jenis tanah Misalnya juga kebun kelapa sawit dan kebun kopi memiliki pola yang teratur sehingga dapat dibedakan dengan hutan Dari pola ini kita bisa membedakan yang mana kebun kopi, kebun kelapa Bila dibandingkan dengan hutan Melalui pola kita dapat mengetahui gambaran objek melalui ciri-ciri objek tersebut Misalnya kayak sungai tadi Pola yang terdiri atas dendrik, rektangular, anular maupun paralel Kalau dalam pola permukiman misalnya linier, berkelompok, dan menyebar Pola dapat diartikan juga sebagai tingkat keteraturan suatu objek Selanjutnya ada bayangan Bayangan adalah sifat yang menyembunyikan cetel atau objek yang berada di daerah gelap Bayangan dapat digunakan untuk objek yang memiliki ketinggian Seperti bangunan, patahan, dan menara Namun seringkali bahwa objek yang terletak di bayangan tampak samaran sulit diidentifikasi Gedung yang tinggi, bayangannya akan menutupi objek yang ada di sekitarnya Bisa kalian lihat pada gambar Oke selanjutnya Ada situs Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lainnya di sekitarnya Misalnya permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir pantai atau sepanjang tepi jalan Situs juga diartikan sebagai letak geografi Situs juga diartikan sebagai letak geografi yaitu letak atau kedudukan suatu wilayah terhadap wilayah sekitarnya Misalnya situs tanaman teh terletak pada tanah yang miring Karena teh menghendaki sirkulasi air yang baik Situs permukiman yang berada di sekitar jalan sebagai akses bagi penduduk Oke selanjutnya ada asosiasi Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya Suatu objek pada citra merupakan petunjuk bagi adanya objek lain Stasiun kereta api berasosiasi dengan rel kereta api yang bercabang Ada pun permukiman penduduk berasosiasi dengan jalan Karena keterkaitan inilah objek yang satu dapat menjadi petunjuk bagi identifikasi objek lainnya Misalnya contoh lainnya sawah yang berasosiasi dengan sungai Stasiun berasosiasi dengan rel kereta api Oke selanjutnya ada konvergensi bukti Konvergensi bukti adalah teknik interpretasi dengan menggabungkan beberapa unsur interpretasi Untuk menumbuhkan suatu objeknya Dengan kata lain Konvergensi bukti adalah bukti-bukti yang mengarah kepada kebenaran Artinya semakin banyak unsur interpretasi yang digunakan dalam menginterpretasi citra Maka semakin besar kemungkinan kebenaran interpretasi yang dilakukan Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam interpretasi citra Dianjurkan untuk tidak menggunakan satu unsur interpretasi saja Semakin banyak unsur interpretasi yang digunakan Maka semakin akurat data atau informasi yang diperoleh Konvergensi bukti dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara rinci Dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi sebanyak mungkin Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat Contohnya pada citra Terekam tajuk pohon berbentuk bintang Pohon tersebut berupa pohon palma Namun jenis pohon tersebut belum diketahui karena masih luas Dimungkinkan jenis pohon tersebut merupakan pohon kelapa Atau sagu, sawit, enak, atau nipah Dalam menginterprestasi objek tersebut Masih menggunakan satu unsur interpretasi saja Yaitu interpretasi bentuk Sehingga informasi yang diperoleh kurang akurat Untuk itu perlu ditambah satu unsur interpretasi Yaitu pola Pola pada pohon tersebut adalah tidak teratur Maka objek tersebut akan lebih rinci Kemungkinan pohon tersebut dapat berupa sagu, enak, atau nipah Pohon kelapa dan kelapa sawit biasanya ditanam dengan pola yang lebih teratur Oke selanjutnya Interprestasi citra secara digital Interprestasi citra secara digital merupakan proses penginputan data dari hasil analisis citra visual Yang kemudian dilanjutkan dengan penggabungan peta dengan software untuk dianalisis dan kemudian dicetak Ini merupakan contoh dari Interprestasi citra secara digital Oke selanjutnya kita akan membahas materi yakni prinsip-prinsip dasar sistem informasi geografis Pada bagian sebelumnya atau materi sebelumnya kita telah belajar tentang peta dan penggabungan jauh Peta dan penggabungan jauh sendiri tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi geografis atau SIG Sistem informasi geografis merupakan sistem yang khusus mengelola database yang berisi data dengan referensi geografis dan memiliki informasi spesial Input data sistem informasi geografis banyak diperoleh dari citra penggabungan jauh Semua informasi itu diproses menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan Teknologi ini dapat digunakan untuk pengolahan sumber daya, investigasi ilmiah, pembuatan peta atau kartografi, perencanaan pembangunan, data gunalahan, informasi fasilitas seperti fasilitas kesehatan dan untuk keperluan tanggap bencana Di Indonesia, sistem informasi geografis dikembangkan dan digunakan oleh Badan Informasi Geospasial Yang sejak 2011 resmi menggantikan Badan Bakor Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemataan Nasional Selain badan ini, ada juga beberapa instansi lain yang menggunakan dan mengembangkan sistem informasi geografis sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut Misalnya, Badan Penggajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN Pusat Data Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertahanan Nasional atau BPN, Kementerian Kementerian Pertahanan, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta lainnya Singkatnya, sistem informasi geografis merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengolah, menyimpan dan menyajikan segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah Sistem informasi geografis merupakan banyak keuntungan diantaranya Yang pertama, untuk pengolahan data dalam perumahan yang kompak dan jelas Analisis data yang dapat dilakukan dengan lebih efisien Pembaruan data dapat dilakukan secara cepat Biaya lebih murah jika dibandingkan dengan survei lapangan Selain itu, mempermudah penampilan data yang sulit dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan lebih cepat Sistem informasi geografis sendiri merupakan suatu sistem yang kompleks serta terintegrasi dengan lingkuan sistem-sistem komputer yang lain Di tingkat fungsional dan jaringan Menurut Gistud, SIG sendiri terjadi atas beberapa komponen Sistem informasi geografis atau SIG dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait atau terintegrasi satu sama lain Komponen-komponen SIG tersebut, ya ini yang pertama Ada hardware atau perangkat keras Perangkat keras berupa komputer dengan prosesor atau memori atau RAM Dan video grafik yang tinggi Serta hard disk yang digunakan sebagai penyimpan data yang besar Perangkat keras menentukan keandalan dalam mengolah data, menyimpan, menganalisis, dan sebagainya Ada pun perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG juga adalah Yang ini tentunya komputer, mouse, digitizer, printer, plotter, dan scanner Selanjutnya ada software Atau perangkat lunak Perangkat lunak merupakan program-program komputer yang berguna untuk memproses data Perangkat lunak disini meliputi sistem operasi, aplikasi pendukung Seperti ArcView, ArcGIS, AirMapper, MapInfo, dan QuantumGIS Ini merupakan aplikasi perangkat lunak untuk mengolah data-data spasial Oke, selanjutnya ada data Data yang diolah dalam sistem SIG berupa data spasial dan data atribut Data spasial merupakan data yang menggambarkan objek di permukaan bumi Berupa letak, dimensi, ukuran, dan karakteristik Baik kenampakan alami maupun kenampakan buatan Data atribut yaitu data yang menggambarkan aspek deskriptif objek di permukaan bumi Seperti data sebaran penduduk, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, transportasi, pemilikan tanah, dan sebagainya Pengolahan data SIG pada dasarnya berbagai terbagi menjadi dua jenis Data yaitu data raster dan data vektor Yang pertama data raster Data raster atau disebut juga cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginaran jauh Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid, baris, dan kolom Yang disebut dengan piksel atau picture element Resolusi data raster bergantung pada ukuran piksel Yang kedua ada data vektor Data raster atau vektor resolusinya bergantung pada ukuran piksel Resolusi piksel menggambarkan objek sebenarnya di permukaan bumi Objek tersebut ditunjukkan dalam bentuk titik, garis, dan poligon Yang terikat oleh koordinat X dan Y Data raster dan vektor merupakan data yang terdapat dalam pengolahan SIG Namun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan Data vektor memiliki kelebihan dan kekurangan Yang ini kelebihannya tempat penyimpanan data yang sedikit Namun kekurangan data tidak mudah di edit atau di manipulasi Kelebihan lainnya yakni banyak peta yang dihasilkan dari peta turunan Dan memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi Selanjutnya ada yang ketiga ada people atau pengguna Pengguna atau user merupakan orang yang bertugas untuk menjalankan semua sistem Mulai dari pengolahan, penyimpanan, analis, dan penyediaan data People ini kita sebagai manusia, sebagai penggunanya Dan sebagai pemanajemen Suatu proyeksi akan berhasil jika dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan Makanya people ini juga termasuk dalam sangat vital Komponen-komponen manajemen meliputi sumber daya manusia atau intelijensi manusia atau brainware dan metode yang digunakan Brainware merupakan kemampuan manusia dalam pengolahan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien Manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem Sehingga sangat dituntut kemampuannya dan penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan SIG Jadi sangat juga tergantung oleh manusia Apabila manusia itu memiliki kapasitas yang rendah dalam pengolahan manajemen SIG ini Maka data yang dihasilkan akan tidak bagus Selain itu, diperlukan pula kemampuan untuk memandukan metode dan pengolahan dengan pemanfaatan SIG Agar SIG dapat digunakan secara efektif dan efisien Sehingga informasi yang dihasilkan tepat dan akurat Oke, ini merupakan komponen-komponen SIG Bisa kita ulang, yang ini pertama ada hardware Yang kedua software, yang ketiga ada data Dan keempat ada people, orang dan pengguna Dan ini semua saling terintegrasi satu sama lain Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai subsistem SIG Sistem informasi geografis atau SIG terdiri dari data informasi spasial Dengan referensi geografis yang disimpan dalam sebuah database Untuk kemudian dimanipulasi, dianalisis, dan disajikan Oleh karena itu, sistem informasi geografis dapat dipahami sebagai kelompok subsistem Dalam kerangka sistem utama Ada empat subsistem fungsional dalam pengolahan sistem informasi geografis Keempat subsistem itu ialah sebagai berikut Yang pertama, ada data masukan Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan data atribut Dari berbagai sumber Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi Atau mentransformasikan format-format berbagai data aslinya Kedalam format yang dapat digunakan oleh SIG Oke, selanjutnya ada data keluaran Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data Baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy Seperti tabel, grafik, dan peta Selanjutnya ada data management Subsistem ini mengorganisasikan data spasial maupun atribut ke dalam subah basis data sedemikian rupa Sehingga mudah dipanggil, diperbarui, dan diedit Selanjutnya yang terakhir ada subsistem manipulasi dan analisis data Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data Untuk menghasilkan informasi yang diharapkan atau yang diinginkan Subsistem manipulasi dan analisis data memungkinkan pengguna untuk menentukan data yang digunakan Kemudian menjalankan prosedur spasial dan atribut untuk menghasilkan informasi yang diinginkan tadi Subsistem ini merupakan yang terpenting dari sistem informasi geografis Manipulasi data sendiri ialah proses mengubah data dalam upaya membuat lebih mudah untuk dibaca Atau lebih terorganisir atau terorganisasi tanpa mengubah informasi yang tergantung di dalamnya Misalnya, data dapat disusun dalam burutan abjad Sementara itu, analisis data antara lain terdiri dari analisis lebar, analisis penjumlahan, aritematika, dan analisis garis dan bidang Analisis lebar dapat menghasilkan gambaran daerah dengan lebar tertentu Salah satu gunanya antara lain untuk perencanaan pembangunan bendungan sebagai pendanggungan banjir Analisis penjumlahan aritematika untuk menangani peta dengan klasifikasi baru agar informasi baru dapat ditunjukkan Gunanya untuk perencanaan wilayah permukiman, industri, konservasi, dan pertanian Analisis garis dan bidang untuk menentukan jangkauan wilayah berdasarkan kriteria tertentu Misalnya, wilayah persebaran wabah penyakit dan daerah rawan banjir Analisis data pada sistem informasi geografis sedang menggunakan metode tumpang tindih Metode ini dilakukan menggabungkan beberapa peta tematik yang memiliki informasi berbeda terkait suatu area geografis Metode ini pertama kali digunakan oleh Lily Sun dan Kiefer untuk menentukan daerah rawan erosi tanah pada daerah aliran sungai di Amerika Serikat Kesalahan yang perlu dihindari dalam proses manipulasi dan analisis data Antara lain kesalahan penentuan interval kelas dan penyimpanan batas dalam melakukan tumpang tindih Beberapa peta yang memiliki informasi berbeda terkait area geografis yang sama Oke, ini melakukan penjelasan dari subsistem SIG itu sendiri Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai teori pengolah data dalam sistem informasi geografis Mungkin dalam pembahasan kali ini kita akan mengulang sedikit dari pembahasan sebelumnya Tahapan kerja sistem informasi geografis atau SIG meliputi 3 tahap yaitu data masukan atau input data Yang kedua ada manipulasi dan analisis data Dan yang ketiga ada data keluaran atau output data Yang pertama kita akan membahas mengenai data masukan atau input data Tahapan ini merupakan suatu tahapan dalam SIG yang dapat digunakan untuk memasukkan dan mengubah data asli ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh komputer Data-data yang telah masuk ke dalam komputer Membentuk database atau data dasar yang dapat disimpan dan dipanggil kembali untuk dipergunakan atau pengolahan selanjutnya Tahapan kerja data masukan meliputi 2 proses Yang pertama ada pencarian sumber data Di mana pencarian sumber data ini meliputi data lapangan atau teristis dan data peta, data peneran jauh, dan data statistik Selanjutnya ada tahapan proses pemasukan data Yang mana di dalam ini dilakukan dengan cara digitasi data-data spasial Scanning data-data spasial dan attribute Modifikasi data dan mentransfer data-data digital Ini merupakan proses dari pemasukan data Ini merupakan gambaran dari proses tahapan input data atau data masukan Bisa lihat di gambar yang ditampilkan Oke selanjutnya kita akan membahas manipulasi data Tahapan manipulasi dan analisis data yaitu tahapan dalam SIG yang berfungsi sebagai penyimpan, menimbul, menarik kembali, memanipulasi, dan menganalisis data yang telah tersimpan dalam komputer Dalam tahapan manipulasi data terdapat beberapa kegiatan Yaitu pertama ada tahapan editing yaitu tahap untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada hasil digitasi Selanjutnya ada tahapan konversi yang mana tahap penyesuaian koordinat antara koordinat peta dan koordinat astronomis bumi Yang ini lintang dan bujur dan atau koordinat utara yang sesungguhnya Disesuaikan intinya Selanjutnya ada tahapan anotasi yaitu tahap pemberian nama pada setiap objek hasil digitasi Misalnya nama kota, sungai, dan gunung Selanjutnya ada tahap labeling yaitu tahap pemberian label atau identitas pada setiap objek Oke selanjutnya Kita masuk ke analisis data Terdapat beberapa macam analisis data Yang ini yang pertama Analisis lebar yaitu analisis yang dapat menghasilkan gambaran daerah tepian sungai dengan lebar tertentu Kegunaannya antara lain untuk perencanaan pembangunan jembatan dan benungan Selanjutnya ada analisis penjumlahan aritematika Yaitu analisis yang dapat menghasilkan peta dengan klasifikasi baru Kegunaannya antara lain untuk perencanaan wilayah Misalnya wilayah pemukiman, industri, konservasi, dan pertanian Selanjutnya yang ketiga ada analisis garis dan bidang Yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu Kegunaannya antara lain untuk menentukan daerah rawan bencana Seperti daerah rawan banjir misalnya Daerah rawan gempa Daerah rawan lutusan gunung api Oke itu merupakan analisis dalam analisis data Oke selanjutnya yang ketiga ada data keluaran atau ORPO data Tahapan data keluaran adalah tahapan dalam SIG yang berfungsi menjanjikan Atau menampilkan hasil akhir dari proses SIG dalam bentuk peta grafik, tabel, laporan, dan bentuk informasi digital lainnya Yang diperlukan untuk perencanaan, analisis, dan penentuan kebijakan terhadap suatu objek geografis Bisa dilihat di gambar ini Suatu keuntungan yang dapat diperlukan dari SIG adalah kemampuan dalam integrasi informasi Teknik integrasi informasi secara konfisional telah lama dikenal melalui teknik tumpang susun atau overlay Untuk berbagai keperluan Penerapan pendekatan sistem overlay dalam SIG harus didukung pengetahuan tentang SIG dan pengetahuan mengenai tata kerja peta Karena peragai utama dalam sistem SIG adalah peta SIG memutuskan kemampuan untuk melakukan analisis keruangan dan pemantauan terhadap perubahan lingkungan Dengan mudah dan cepat Serta murah Bisa lihat di gambar ini Bagaimana SIG mengolah data dari data sumber Yang mana data yang adalah jalan, hidrologi, pantai, batasan lingkungan, geologi, penggunaan lahan, penduduk, dan tema-tema data-data lain Yang kemudian dianalisis, dan kemudian diolah, dan menjadikan suatu informasi baru Yang mana informasi itu berguna seperti informasi bencana, informasi kelingkungan hidup Informasi tata ruang, dan informasi lain-lain Yang ini awalnya bersumber dari data-data seperti data jalan, hidrologi, pantai, batas, administrasi, geologi, data penggunaan lahan, data penuh, dan data-data lainnya Mungkin bisa dilihat juga di gambar ini Yang mana menghasilkan suatu data baru Oke sekian untuk penjelasan tentang sistem informasi geografis ini Sekian untuk pertemuan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh